Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan 1 jam lebih dekat Didukung oleh Kuku Bima Energy Saya bersyukur sekali ketika saya berada di titik terendah Banyak sekali dari sahabat-sahabat saya yang jengukin saya Keluarga saya Dan banyak saya lihat disana yang mereka bertahun-tahun gak dijengukin gitu Duh, ini apaan sih? Ini apaan sih? Ih, 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 ih Ini beneran gak sih? Pak, duriannya 10 potong, mbak Pakai cabai, mbak Ini pasti ngerjain Tuh kan, ngaku deh ngerjain deh Ini kalau gak ngaku, ngaku dulu deh Ngaku dulu, kalau gak ngaku, aku laporin lagi Aku laporin ke polisi Mau di penjara lagi gak? Gak mau lah kalau begitu Penjara lagi lah Beneran gak mau? Gak, gak, gak Kok karena seneng disana? Yang soalan sih makin ngerjain segala macem, mau durian segala macem Saya lagi dagang durian, bu Ini kan lagi musim durian sekarang Kan, musim hujan Mau dibuka gak? Saya buka aja kalau gitu ya Saya gak mau lagi dilaporkan laporin polisi lah Gak mau beneran? Damai aja, damai, damai Aduh, kapok ya Kapok dong Hei, cakep-cakep banget anak jauhan Assalamualaikum Udah lama ya, bu, ya Gak ketemu Juve ya, bu Keluar dari penjara Terus yang paling pertama dicari apa? Ketemu-temu keluarga dulu Tapi abis itu langsung tancep gas Aku mau ketemu sama Gaston di Bandung Karena dia kebetulan mau tanding Ketemu sama siapa? Gaston Kangen banget pastinya ya Kangen-kangen banget lah Selama 3 bulan berada di pondok bambu itu Ditengokin berapa kali sama Gaston? Seminggu dua kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Dan kalau dia tanding Itu bisa dia, apa namanya Susah untuk dateng Kenapa? Si ada Rosa Linda Lengkap loh Gak, gak liat Barusan kira Yaudah, cucuk bener Mbak 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 Nanti ngobrol sama Mbak 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 Jadi diva katanya ya Oh Mbak 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 Roadshow Roadshow Sebentar nih Sebelum terlalu jauh ya Kita liat dulu ini ada cuplikan berikut ini Julia Perez Atau biasa dipanggil Juppe Terlahir dengan nama Yuli Rahmawati Adalah penyanyi dangdut Model dan pemain film Pada tahun 2008 Tidak puas hanya dengan dunia peran dan dunia modeling Juppe pun terjun ke dunia tarik suara Dengan meluncurkan sebuah album perdana Bertajuk Kemas Sutra Dengan bonus kondom Tidak hanya sampai disitu Si goyang blender ini pernah mengalami pencekalan manggung terhadap dirinya Di beberapa daerah di Indonesia Pada tahun 2010 Setelah berapi-api menghadapi pencalonan dirinya Menjadi wakil Bupati Pacitan Akhirnya Julia Perez harus mengaku kalah Dan resmi memberitahukan pengunduran dirinya Sepanjang pencalonan dirinya Juppe memang banyak menolak kritik Khususnya eksistensi Juppe sebagai artis seksi Yang diwujudkan dalam setiap penampilannya Di panggung musik Atau sensasi dia di layar lebar Berapa penduduk pacitan yang anda tahu? Ada 557.090 Berapa persennya miskin? Yang miskin Yang pastinya saya belum bilang sekarang Yang pastinya memang itu daerah yang tertinggal Ya artinya tertinggal itu apa? Yang anda agak tertinggal itu seperti apa? Masalah pendidikan mereka agak tertinggal Hampir 38% mereka itu lulusan SD Kenapa? Saya belum pernah kepecitan Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Timur Pak Jawa Timur itu daerah Kayak polisi ya Bapak yang nanya Serem saya jadi Pak Lampang Teketisi Pak Kekecewaan harus Juppe terima Pasca dirinya dijatuhi Fonis 3 bulan penjara Dan mendekam di rumah tahanan kelas 2A Pondok Bambu Atas kasus baku cakar dengan rekan seprofesinya Di film arwah Goyang Karawang Dewi Persik alias DP Sebulan setelah Juppe keluar dari penjara Juppe pun dapat melanjutkan hubungan persintaannya Dengan pemain bola Gaston Castanjo Walaupun keluarga Juppe tidak menyetujui hubungan tersebut Yang mana yang paling menyedot perhatian Juppe dari semua tadi itu? Dari semua tadi itu Ya lucu Ternyata saya baru ingat kalau saya pernah dicalonkan sebagai bupati Udah lupa Saya lupa hampir Gak mau lanjut atau Juppe yang mengundurkan diri sih gak mau lanjut ya? Saya gak mau lanjut Saya gak mau lanjut Setelah kami semua satu tim itu telusuri Ya saya harus lebih baik Saya tunggu dulu lah Ibaratnya take a break Nanti kalau ada momen yang lebih baik Saya sudah mendalami dalam dunia politik lebih baik Saya akan Jadi suatu saat masih akan maju lagi Oke tadi juga ada cuplikan yang Goyangkan Awang itu ya? Itu memorinya gak bisa hilang dong ya? Gak mungkin hilang itu Tidak mungkin Gak mungkin itu Kasusisi menurut Juppe gimana? Tabuk sedikit rusak susu-susu belanga ini ibaratnya Ini sebenarnya kalau aku pikir-pikir sih berlebihan ya Berlebihan dimana yang adegan syuting Seharusnya kami semuanya profesional Tapi salah satu apa namanya Salah satu sudah lah semua udah tau lah Apa namanya Lawan main saya Dengan adegan tersebut itu Melaporkan saya ke polisian Jadi itu memang adegan yang sudah diskenariokan? Ya itu memang adegan yang sudah diskenariokan Ada disinnya scene 16 gitu Memang scene-nya seperti itu scene berantem Memang harus berantem? Memang harus hadisan Memang harus berantem? Kalau misalnya Mbak Indri Lihat film-film saya semuanya Itu udah babak blur saya main Saya patah tulang berkali-kali Film saya di Gending Sriwijaya Itu saya patah tulang Disini saya harus break selama 4 jam Untuk balik lagi normal Jadi kalau memang seorang Aktor Kita harus memberikan totalitas Dimana saya pikir ketika adegan shooting Adegan fighting Ketika saya sama Dewi Persik ini Saya pikir ini memang sebuah adegan Memang adegan kita sudah Menyetujui adegan tersebut Kita sah-sah Oke sah Satu kan setuju Setuju Kamera action Break mine Ternyata ada laporan Ada laporan Saya kaget Saya kaget banget Saya lagi makan Lagi anak-anak disuapin Nama asisten saya Saya sampai kesel Ada polisi Hah? Ada polisi? Datang ke rumah? Polisi datang ke lokasi shooting Hari itu langsung Pak Polseknya Oke Oke ini megang Kayaknya langsung datang Oke aku bilang Akhirnya aku jelasin semuanya Ada apa pak? Iya nih kita dapet laporan Dari saudara Dewi Persik Bahwa Anda melakukan Pengeniaian Hah? Pengeniaian apaan pak? Iya ini pengeniaian Adegan tersebut Oke pak Saya ingin menjelaskan Bahwa ini memang Adegan shooting Ada sininya ini Dan akhirnya Terpaksa masuk penjara Makanya Saya pada saat itu Saya langsung Saya baca banyak sekali Apa namanya Dalam undang-undang Saya langsung Saya langsung getol Yang namanya hukum Saya langsung masuk sekulia hukum Seketika itu Langsung kuliah hukum Langsung kuliah hukum Sampai sekarang masih Sampai saat ini masih Terus kemudian nanti Jangan-jangan Kasus ini akan dijadikan Tugas akhir Skripsi? Pastinya Ini kan bisa jadikan skripsi Baik Masih banyak cerita Tentang Juppe Kami kembali saat lagi Di satu jam Lebih dekat Bersama Julia Peres Terima apaan sih Dan itu yang casting kemarin Hah? Sampai jumpa